Intro Informasi selanjutnya Pemerintah Kota Banjarmasin gelar intervensi serentak cegah stunting mengingat kasusnya pada 2023 lalu cukup tinggi yang mencapai 26,4% Aksi intervensi ini merupakan program tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang pada hari ini digelar secara serentak di Posyandu seluruh Indonesia Di Banjarmasin sendiri dipusatkan di Posyandu, Tiram 5 Jalan Antasan Raden Teluk, Tiram, Banjarmasin Barat Senin 3 Juni 2024 Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nor didampingi Kepala DPP KBPM Muhammad Helfianor mengatakan kegiatan ini sebagai upaya melihat secara langsung pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya pada anak-anak dan ibu hamil mulai dari pendataan dan pengukuran hingga pemberian makanan tambahan untuk mencukupi asupan gizi yang mencegah stunting Intervensi serentak ini juga dinilai tepat sebagai langkah pencocokan hasil data survei kesehatan dengan situasi dan kondisi real yang ada di lapangan Salah satu tujuannya memang dalam rangka meningkatkan kunjungan sasaran balita di Posyandu Mudah-mudahan nanti kita evaluasi lah dengan ada gerakan-gerakan ini luar biasa dari kawan-kawan jadi serentaknya seluruh Indonesia nih tapi mudah-mudahan serentaknya tiap hari jadi kalau kita memberikan dijatuhkan walaupun serentaknya bisa kadang-kadang di monitor tapi tetap di seluruh Posyandu kita di Kota Banjarmasin jadi di Posyandu bisa memberikan gerakan-gerakan ini bisa dilakukan monitoring agar kita semua bisa bergerak dengan terukur dan terarah agar kita dapat presentasi pengurangan stunting kita bisa terukur juga di Posyandu ini sasarannya mencapai 85 anak namun yang biasa rutin datang perbulannya rata-rata 76 balita dan angka itu terus didorong agar terjadi percepatan penurunan angka prevalensi stunting Eko Anggoro, Bancar TV